Halo Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Eleven Story gimana kabar semua semoga baik-baik saja nah pada kesempatan kali ini aku bakalan ngasih tahu kalian tentang 10 musuh terkuat yang pernah dilawan oleh Karasuno jadi langsung saja kita masuk ke list yang nomor 10 Oke let's go tapi sebelum itu sebelum itu ada sponsor sikit buat kalian yang mau beli pulsa voucher game dan token listrik silahkan langsung kunjungi IG at langsa game shop linknya udah gue taruh dibawah voucher game nya semua lengkap tokennya murah langsung saja kunjungi dan pesen Oke let's go kita masuk ke listnya nah di nomor 10 kita ada Tendo Satori pemain berambut merah ini adalah orang yang berhasil beberapa kali mengalahkan serangan yang cepat Hinata Kageyama dengan kemampuannya yang mengandalkan insting dalam memblok membuatnya menjadi bloker andalan tim anyar sekelas Shira Torizawa bahkan dia pernah berkata pada Hinata sebelum mengalahkan Wakotoshi kalahkan aku dulu ya kata-kata yang sanggup untuk mengintimidasi lawannya yang membuatnya menjadi salah satu pemain terbaik di tim Shira Torizawa Nah masuk ke nomor 9 ada Kyotani Kentaru pemain kelas 2 asal Aoba Josai ini sebelumnya sempat berkonflik dan memutuskan untuk keluar dari tim sementara oleh karena itu kita tak bisa melihat performanya di interhike tapi orang ini tidak bermalas-malasan setelah keluar dari tim melainkan dia berlatih keras di suatu tempat pemain ini bersifat emosional dan meledak-ledak seolah cocok menggambarkan dirinya menjadi musuh dalam suatu cerita kalau soal kemampuan tidak usah diragukan lagi Kyotani mempunyai cross super tajam dan spike yang keras sehingga membuat gigi roda mulus yang sudah berjalan di Karasuno dibuat langsung macet olehnya di peringkat 8 ada Aone Takanobu Aone adalah mimpi buruk dari Karasuno sebelumnya Aone adalah mimpi buruk dari Karasuno sebelum datangnya Aone adalah mimpi buruk dari Karasuno sebelum datangnya generasi Kageyama Hinata dikarenakan dan dia bisa membuat es Karasuno asahi berhenti dari voli setelah memblok semua serangannya di turnamen tahun lalu tak hanya itu setelah kelas tiga lulus Aone dan timnya berhasil mengalahkan Karasuno di final interhike dan melaju ke nasional sekarang di peringkat 7 ada wasijo sensei mungkin beliau adalah satu-satunya pelatih dalam list ini kenapa lu masukin wasijo sensei bang ya karena kemarin aku kayak ngeliat salah satu artikel atau postingan Instagram yang menyatakan bahwa wasijo sensei itu adalah villain terbaik di haikyo nah wasijo sensei ini benar-benar tidak bisa diremehkan dia telah menciptakan banyak monster dan memenangkan banyak juara nasional bersama siratorizawa dengan strategi melatih yang sederhana dan mengandalkan kekuatan dan tinggi badan dia berhasil menjadi salah satu pelatih paling disegani di daerah Miyagi nah untuk final boss kali ini ada otak dari Nekoma yaitu Kozume Kenma tak seperti pemain lainnya yang mempunyai kesan mengintimidasi Kenma justru terlihat seperti pemain malas yang tak berdaya namun dibalik itu semua Kenma menyimpan sesuatu yang mengerikan kemampuan menganalisa serta strategi yang diterapkan berhasil berkali-kali memojokkan Karasuno mulai dari cara mengkonter serangan cepat sampai menjadi eksekutor yang tidak terduga dalam setiap match point melawan Karasuno seperti di latih tanding pertama Kenma jadi orang yang mencetak poin kemenangan untuk Nekoma pada saat latih tanding melawan Karasuno kejadian serupa terulang pada saat turnamen musim semi Kenma memukul bola ke titik yang tak terduga sehingga membuat Karasuno kehilangan set pertamanya yang membuat mereka semua yang membuat semua penonton terkejut Oke mungkin segitu aja dulu buat part satunya silahkan nantikan part 2 di episode selanjutnya jangan lupa like comment dan subscribe dan nyalakan notifikasi biar kalian tahu kapan part 2-nya muncul Oke aku 11 story dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya dadah